Halo teman-teman kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman soal citangan sehat bersih dan sehat kesehatan Terus datang channel ini di rumah saja ya Nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yaitu adalah OPPO Dilansir dari berita online dari suara.com yaitu Menjelang perilisan varian warna dan fitur OPPO A95 4G bocor ke publik Penjelasannya yaitu Peluncuran OPPO A95 4G diharapkan semakin dekat mengingat perangkat sudah lolos di banyak lembaga sertifikasi resmi Dalam peluncuran, leker mengungkapkan varian warna OPPO A95 4G Setelah itu, leker bernama Sudansu Amburi mengklaim bahwa OPPO A95 akan menuju pasar Asia Tenggara di bulan November 2021 Poster yang tersebar mengungkap bahwa OPPO baru OPPO ini mengusung layar dengan desain pansul Panel belakang menampilkan 3 kamera yang tersusun secara vertikal Kita dapat melihat adanya tombol volume dan power yang ditempatkan pada bagian kiri Leker mengklaim bahwa OPPO A95 akan tersedia dalam 2 varian warna yaitu Glowing Stary Black dan Rainbow Silver Laporan terpisah dari MySmartPress, leker abisat jadap Membocorkan bahwa OPPO A95 4G telah terlihat di beberapa lembaga Sertifikasi resmi termasuk NBTC Thailand, FCC Amerika Serikat, TKDN Indonesia dan CQC Daftar Geekbench menunjukkan bahwa perangkat membawa nomor model CPH-2356 HP baru ini didukung chipset Octa-Core dari Qualcomm Konfigurasi chipsetnya termasuk 4 core CPU yang bekerja pada 1,80 GHz Dan 4 core lainnya dengan block speed 2,02 GHz Search kode pada daftar menunjukkan bahwa chipset tersebut mengusung GPU Adreno 610 Daftar menunjuk mencantumkan kode Benggala yang diduga mengarah pada chipset Snapdragon 662 Mengusung RAM 8GB dan Snapdragon 662 Perangkat ini bakal menyasar kelas menengah dan persaingan yang sangat ketat Leker mengklaim atau memprediksi bahwa HP baru OPPO tersebut dapat hadir dengan layar AMOLED 6,43 inch Beri solusi Full HD Plus Fitur layar lainnya termasuk refresh rate 90Hz dan rasio aspek 20 banding 9 Perangkat mendapatkan tes single core sebanyak 312 poin dan multi core 1214 poin Di platform Geekbench Oppo Indonesia telah mengkumpul informasi bahwa mereka siap mengenalkan HP baru sebentar lagi ke tanah air Masih belum diketahui apakah HP baru yang dimaksudkan Oppo A95 4G atau tidak Mengingat Oppo A95 4G telah muncul di Geekbench dan lolos di berbagai lembaga sertifikasi resmi Sangat perilisan perangkat kemungkinan dapat diungkap oleh perusahaan dalam waktu dekat Nah itu adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama Yang dilansir dari berita online dari suara.com yaitu Menjelang perilisan varian warna dan fitur Oppo A95 4G voucher ke publik Nah terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Dan klik tombol loncengnya Agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial Dan agar selalu saya terus berkembang Terima kasih Terima kasih